Taukah kalian bahwa dunia Minecraft yang kalian mainkan sekarang ini penuh dengan virus zombie? ZOMBIE Zombie, salah satu mob paling awal yang ditambahkan ke dalam Minecraft Mob ini sifatnya hostile dan menyerang player maupun villager yang ada di dalam overworld Warna mereka yang hijau, ekspresi wajah yang mengerikan, membuat kesan menakutkan bagi sebagian besar player Minecraft Apalagi ketika mereka baru pertama kali memainkan game ini Namun asal-usul dari zombie ini juga masih sangat sering dipertanyakan Apakah zombie ini berasal dari eksperimen yang dilakukan oleh para ancient builder Atau orang-orang terdahulu sebelum Steve Ataukah zombie ini merupakan makhluk yang terlahir akibat pemanggilan atau summon Dari makhluk-makhluk kuno dan kuat seperti The Wither maupun Golem Namun, mengesampingkan asal-usul dari zombie ini Kali ini aku ingin membahas mengenai dunia overworld yang telah tercemar oleh virus Dan virus ini bersifat menyebar lewat udara Mirip seperti COVID-19 guys Mengapa ada beberapa alasan Yang pertama Alasan paling kuat mengapa asumsi ini bisa ada Dikarenakan Kalau kalian lihat pada nether update Ada satu mob Yang namanya piglin Nah mob ini berbentuk babi Dan menggunakan golden sword Nah si mob piglin ini Akan berubah menjadi zombie fight piglin Jika apa guys Tepat sekali Jika piglin ini masuk ke dalam overworld Sesampainya ia di overworld Tak lama ia akan berubah menjadi zombie fight piglin Aneh bukan? Kenapa si piglin ini saat masuk ke dalam overworld Bisa menjadi zombie fight piglin Hal ini menjadi bukti yang kuat Kalau di overworld ini Ada virus zombie yang bertebaran Dan overworld ini sudah tercemar oleh virus itu Lantas Mengapa kita sebagai player Dan juga villager Bisa kebal terhadap virus di udara ini? Nah menurut aku nih Kita dan villager ini Sudah berada lama di lingkungan tercemar ini Dan antibody dari kita Telah membuat perlindungan yang kebal Terhadap virus ini Namun walaupun kita kebal terhadap virus di udara Tetapi tetap saja Kalau misalkan kalian kena gigit Ataupun villager kena gigit Virus itu akan menyerang dan mengubah villager Menjadi zombie villager Sebab virusnya langsung masuk ke dalam aliran darah Dan membuat proses infeksinya Menjadi lebih cepat Nah kembali lagi nih Ke si piglin yang tadi Si piglin ini sama sekali Belum pernah bertemu dengan virus ini Dan kemungkinan besar Sudah banyak mutasi dari virus yang kuat Sehingga Seketika piglin ini Masuk ke dalam dunia overworld Antibodinya tidak kuat Menahan serangan dari mutasi-mutasi virus ini Dan berubahlah ia menjadi Zombie fight piglin Bukti yang kedua Nah jika kalian lihat pada the nether Sama sekali tidak ada zombie Hal ini menyebabkan nether ini Steril terhadap virus Dan menurut aku Kondisi nether yang panas Membuat virus itu lemah dan mati Inilah sebabnya Mob piglin ini Tidak memiliki antibody Yang cukup kuat Untuk melawan virus-virus Yang sudah menyerang overworld Sebab di nether sendiri pun itu Tidak ada virus guys Nah Menurutku juga Inilah penyebab Mengapa para ancient builder Dan penduduk pertama di minecraft Tidak lagi terlihat Dan hanya menyisakan Puing-puing bangunan Seperti desert temple Dan sebagainya Hal ini Karena mereka bisa saja Takut terhadap virus ini Maupun rentan terhadap virus ini Beberapa dari mereka Berubah menjadi zombie Tak sedikit juga Dari builder ini Digigit Bahkan dibunuh oleh zombie Dan ini membuat Sebagian besar dari mereka Mencoba untuk pergi ke stronghold Dan memilih untuk travel Ke the end Tanpa mereka ketahui Pada the end Ada makhluk yang lebih mengerikan Dari para zombie di overworld Yaitu Ender Dragon Jadi Cukup kasihan banget nih Para ancient builder Atau orang-orang terdahulu guys Sebab Aku Berpikir bahwa Mereka ingin pergi Dari overworld Akibat dari virus-virus Yang sudah tersebar Bahkan Banyak dari mereka Yang berubah menjadi zombie Namun Mereka tidak tahu Di dalam Di end itu Ada makhluk yang lebih mengerikan Dari zombie dan virus Yaitu Ender Dragon Yang punya kekuatan Menghancurkan Sangat Besar Ada yang berkata Kalau virus ini Munculnya Akibat Adanya The Wither Sedangkan Menurutku adalah Munculnya zombie ini Kemungkinan besar Disebabkan Dari eksperimen Oleh ancient builder Yang mungkin saja Bereksperimen Untuk menghidupkan Orang-orang Yang mereka sayangi Nah Aku pengen Kalian berpikir dulu nih Ancient builder Telah membangun Banyak bangunan-bangunan Luar biasa Banyak dari Bangunan-bangunan ini Berskala besar Ada juga yang kecil guys Namun Melihat kompleksnya Bangunan-bangunan ini Bahkan ada Beberapa dari Bangunan-bangunan ini Yang memiliki Perangkat-perangkat Tertentu Kita dapat Berasumsi Bahwa Ancient builder ini Atau orang-orang Terdahulu ini Sangat haus Terhadap Ilmu pengetahuan Dan Setelah mereka Banyak membuat Bangunan-bangunan Yang hebat Mereka melakukan Eksperimen-eksperimen Terhadap benda Mereka sampai Di titik Dimana mereka Ingin bereksperimen Terhadap Makhluk Yang sudah Mati Mereka ingin Membangkitkan Makhluk Yang sudah mati itu Mungkin Ada juga Dari mereka Yang ingin Membangkitkan Orang-orang Yang mereka Sayangi Yang sudah mati Namun Sayang sekali Eksperimen mereka Gagal Dan berakhir Tragis Sebab Orang-orang Yang mereka Sayangi Atau orang-orang Yang sudah mati Itu malah Menyerang mereka Dan menyebarkan Virus Terus ke seluruh Seluruh Over World Jadi itulah Cerita dari Para Ancient Builder Atau orang-orang Yang terdahulu Sungguh Kisah yang Tragis Aku Mau Kalian Mendiskusikan Mengenai teori Ini di bawah Soalnya Bisa jadi Teori aku ini Salah Atau Teori aku ini Kurang tepat Sedikit Atau mungkin Ada dari kalian Yang berkata Bang Teorinya mungkin Benar Cuman Perlu ditambahin Dikit Nah Kalau ada dari kalian Yang berpikir Seperti itu Silahkan langsung Taruh di komentar Di bawah Dan kita lihat Siapa yang Paling Masuk akal Aku bakal Baca semuanya Baiklah Itu pendapatku Mengenai Virus Yang ada Di dalam Overworld Jika kalian Suka video ini Silahkan berikan Like kalian Dan komentar kalian Dan bagi yang baru Aku ucapkan Selamat datang Kalian boleh Subscribe Untuk Dapatkan notifikasi Terbaru Tiap kali Aku mengupload Video-video Terbaru aku Sekali lagi Aku ucapkan Terima kasih telah menonton Semoga kalian terhibur Sampai jumpa Di videoku berikutnya Thank you And Have fun Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.